hai 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 Halo guys welcome back to my channel jadi kalian pas sudah lihat adegan yang tadi tuh buat kalian yang pernah nonton drakor atau yang sering nonton drakor pasti enggak asing lagi sama adegan ini yang ini yang kayak gini guys Yap itu dia jadi mereka tuh ada adegan dimana mereka itu ada di sauna guys kayak pemandian air panas gitu guys dan pasti rata-rata kalian tuh salfok sama telurnya guys telur yang ada di koreanya Kenapa sih telurnya itu kok bisa warnanya coklat gitu aku pun yang sering nonton drama Korea aja suka penasaran deh kok bisa ya telur mereka itu warna coklat telur rebus yang warnanya kok coklat gitu guys gimana sih cara buatnya kalian pasti penasaran kan nah disini aku itu mau ngasih tahu gimana cara masa telur ala Korea itu guys dan itu tuh namanya telur panggang di sini aku mau berbagi resep gimana cara buatnya dan ini tuh super duper gampang banget jadi buat anak kos ini cocok banget dan kita mulai aja cara buatnya tapi sebelumnya jangan lupa di like di subscribe di komen dan di share pertama kita siapkan telurnya Oh iya guys buat kalian yang telurnya ada di dalam kulkas sebelumnya kalian keluarin terlebih dahulu dan dibiarin di suhu ruangan karena nanti kalau kalian langsung masak nanti bakalan pecah dan retak-retak hasilnya ya guys next aku cuci terlebih dahulu telurnya untuk menghilangkan debu-debu dan kotoran yang menempel di telurnya guys dan ini aku taruh di tempat rice cooker karena aku masaknya pakai rice cooker guys Oke guys selanjutnya kita tuangkan aja satu gelas air ke dalamnya ya berikutnya kita taburin garam disini aku pakai satu sendok secukupnya aja Oke guys tinggal kita masukin ke dalam rice cooker dan kita masak Oke guys setelah kita masukin ke rice cooker kita tunggu aja sampai matang sekitar satu jaman lebih lah guys ini dia guys hasilnya yang udah aku ambil dari rice cooker dan ini masih panas banget jadi aku kepanasan ada baiknya kalian tunggu beberapa menit biar dia dingin dulu baru bisa kalian makan selamat mencoba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati